Hai semuanya Assalamualaikum kita ketemu lagi saya Ani Winarni di video kali ini sesuai judulnya saya akan ngebahas lipstick murah tapi bagus yang saya beli baru-baru terakhir ini dan juga pelembab bibir yang saya pakai selama musim dingin ini dalam keseharian jadi buat kalian yang ada di Hongkong terutama ya di Hongkong dan Taiwan yang saat ini lagi musim dingin yang butuh sekali pelembab terutama untuk bibir ya Beb jangan biarkan bibir kalian itu kekeringan kalau hati kering itu sudah biasa tapi kalau bibir usahakan selalu dalam keadaan lembab dan enggak kekeringan gitu loh jadi langsung aja ini yang pertama sebenarnya satu enggak sengaja beli lipstick ini saya juga enggak tahu ini lamanya apa bahkan ini lipstick itu enggak enggak bermerek sama sekali belinya jadi pinggir jalan sangat murah sekali hanya 10 dollar yang saya kira ini kan karena yang saya baca itu cuma ininya 99 persennya itu di shouting gel jadi yang saya kira itu hanya melembabkan bibir tok gitu loh tapi ternyata setelah saya pakai gitu lah nyampe rumah itu itu begitu dioleskan itu warnanya jadi seperti yang kalian lihat saat ini yang lagi saya pakai ini warnanya jadinya malah pink tapi ya sebetulnya ini yang memang yang saya lagi rencana juga cari lipstik yang warnanya pink tetapi bukan lip matte gitu loh Beb karena disesuaikan dengan kondisi saat ini yang kering banget jadi bibirnya itu kalau sudah kering itu rasanya enggak nyaman gitu loh Beb kalau mungkin kalau di kamera ini enggak begitu bagus ya Beb ya tapi kalau di foto kayak seperti di foto ini ini hasilnya itu cakep banget jadi warnanya itu pink muda tapi enggak terlalu gonjaring banget dan juga enggak terlalu neon banget dan itu yang saya cari itu sebenarnya saya gerencana mencari lipstik yang memang warnanya warnanya agak pink tetapi bukan yang dari lip cream yang pada umumnya seperti yang saya pakai gitu Beb dan jatuhlah kepilihan tanpa sengaja saya mencari pelembab ketemunya malah lipstik ini ya sudah sekali dayung 20 jadi nggak saya nggak perlu beli lipstik lagi untuk mencari warna yang lagi saya cari kemudian untuk pelembab bibir yang lagi saya pakai di akhir-akhir ini yang keduanya adalah ini ini di kated lipstick ini memang sangat efektif sekali dan cepat buat melembabkan bibir-bibir yang pecahnya itu udah parah banget loh Beb parahnya parah banget sampai keringnya itu kering banget nah pakai ini itu cocok banget ini ini begitu dipakai gitu lah ya itu agak semeriweng karena ini kan ada mentolnya gitu ya teman agak dipakai itu agak semeriweng agak sedikit agak enggak tapi enggak semeriweng banget sih cuma memang agak-agak mentol gitu loh tetapi ini daya lembapnya juga lembah banget melembabkannya itu bisa bertahan lama juga biasanya kalau pakai ini itu kalau sudah nggak makan enggak apa-apa karena agak semeriweng gitu loh jadi pas buat kalian yang saat ini ini bibirnya lagi kering-kering banget gitu loh ya Beb ya rekomendasikan saya pakai ini kemudian yang ketiganya lips faceline dari Intense karena saya cari faceline yang lipstick itu itu udah nggak ada di mana-mana udah habis juga saya carinya supaya saya sebenarnya suka yang itu namunya saya yang ini tapi ya sudah yang yang penting ini cukup ini pun cukup efektif untuk melembabkan bibir kita yang kekeringan pada saat ini jadi kedua-duanya ini 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 saya pakai ini sepanjang hari baik siang maupun malam selalu pakai ini karena kalau musim dingin itu ya terutama yang paling sangat membuat kita itu nggak nyaman lah ya buat yang di Hongkong dan di Taiwan gitu ya gitu lah ya itu patings risiknya itu luar biasa Beb jadi di terutama di kulit ya karena kan musim dingin itu mandinya harus pakai air hangat air panas gitu lah ya jadi membuat kulit itu jadi kering patings berkisik gitu loh Beb jadi itu makanya di saat musim dingin ini pelembab terutama pelembab bibir dan pelembab badan itu pemakaiannya itu jadi teramat sangat banyak bahkan lebih biasa gitu loh kalau musim panas mungkin masih cukup agak pakai lotion cukup ya untuk bibir pun juga enggak begitu kering-kering amat tetapi untuk musim dingin jadi bibir kita dan kulit kita itu memerlukan perawatan yang memang intensif dari biasanya gitu loh dan biasanya itu juga kalau untuk yang ini ini saya pakai itu kalau memang ada sesuatu acara gitu kalau terlalu kalau hari ini ya kan saya hari ini saya libur dan juga saya ini lagi saya bikin video buat kalian semuanya para penonton channel Ani Winarni ini yang lagi saya pakai kalau dioles Kak pertama dioles emang enggak terasa karena ini bukan lipstick yang pada umumnya ya karena ini kan 99 ini nya itu shotting gel jadi emang ini yang terutama itu melembabkan yang keduanya itu baru dia akan memberikan warna secara pelan namun pasti dia akan berubah menjadi warna yang seperti kalian lihat ini loh seperti ini kelihatan enggak ini ini warnanya kalau di luar gitu ya kalau enggak di kamar itu warnanya pink tapi enggak begitu pink banget tapi cakep dan di bibir juga terasanya ringan di bibir terasa ringan dan juga terasa lebih lebih nyaman gitu loh web karena saya ini pakai sebelum saya pakai ini kan yang terakhir sebelumnya saya pakai yang ini dulu untuk dasarnya kemudian saya juga pakai ini biar enggak patin terasanya itu biar lebih rata aja kemudian yang terakhir saya baru pakai ini untuk tekstur dia dia kan kayak lipstick biasa gitu ya kayak lipstick pada umumnya yang kita-kita beli itu biasanya lah ya saya kan lama enggak beli lipstick yang model seperti inian beb kan selama ini yang saya pakai itu kan lipstick yang lip matte itu yang kerem itu lah ya jadi selama lama banget saya enggak beli lipstick yang model beginian akhirnya baru-baru terakhir ini saya beli jadi kalau dioleskan ini ya begitu dioleskannya emang enggak kelihatan enggak kelihatan merahnya pinknya tapi dia secara perlahan namun pasti dia akan berubah tuh kan udah mulai kelihatan ini warnanya kalau di bibir jadi cakep banget loh beb kalau udah kalau udah menyatu dengan bibir itu ya jadinya cakep banget tapi ini disini nih kalau di tangan jadi enggak begitu itu terasa enggak begitu terasa warnanya tapi kalau udah di bibir ini seperti yang saya pakai saat ini membuat bibir itu jadi lebih kalau menurut saya sih ya pakai ini itu jadi lebih sehat karena ini kan 99 nya kan sorting gel jadi warnanya itu hanya merdua ngeliat kemasannya tuh kayaknya ini pelembab bibir ya udah saya beli pelembab bibir ternyata menghasilkan warna lain dan baru sadar kalau ini ternyata itu lipstick bukan pelembab bibir gitu loh beb dan buat kalian yang ada di Hongkong itu ya pesan saya di musim berdingan ini jagalah kesehatan dan jaga kelembaban kulit terutama kulit badan secara keseluruhan lah ya dan juga kulit bibir bibir usahkan jangan sampai kering apalagi pecah-pecah usahkan itu kulit badan pun juga sama ya gunakan pelembab gunakan body oil seperti yang sudah saya video ini bukan promosi tapi hanya sekedar memberikan saran karena kalau kulit kita nggak nyaman karena kekeringan gatel itu nggak enak banget terutama ini kulit bagian tangan nggak tahu sih tangan kalian tapi tangan saya itu selama di musim kalau udah mulai masuk musim dingin dan juga berada di tempat kerjaan baru ini tangan saya jadi udah tangan kayak tangan kulit kasar ya karena emang pekerjaan jadi untuk itulah makanya pemakaian baby oil body oil dan pelembab itu emang teramat sangat banyak sekali dalam kesehariannya apalagi tangan ini bersih-bersih cuci pakai air dingin dan setelahnya itu membuat kulit itu jadi kulit tangan jadi dingin banget begitu loh bebek kok jadi ke pelembab jadi dari pelembab sampai ke tangan sih segitu aja dulu videonya ketemu di video saya berikutnya wassalamualaikum sub indo by broth3rmax